Saya tidak mau asal maju Saya tidak mau kalau tidak nyaman saya dengan pasangan saya tidak mau Karena saya akan persembahkan gagasan-gagasan, ide-ide, konsep-konsep ke rakyat Mekasai Kalau hanya sekedar maju, sudah lama saya ada pasangan Tapi saya harus mencari figur yang saya yakini punya kapasitas, punya kapabilitas Dan punya pengalaman yang saya kawinkan dengan apa yang saya miliki Kami yakin dan saya yakin bahwa kami bisa mewujudkannya itu maka barulah saya mau berpesan Dan itu ada sama Pak Amri Itu saya paparkan visi-misi saya Apabila visi-misi saya diterima sebagai visi-misi bersama untuk dipersembahkan ke rakyat Mekasai Nah partai menilai bahwa visi-misi Pak Rahman digabung dengan visi-misi Pak Amri Ini sudah sangat pas dan cocok dibutuhkan oleh Mekasar saat ini Sehingga dikatakan ya visi-misi Pak Rahman diterima 100% Saya bilang kalau visi-misi saya diterima jangankan wakil Tidak maju pun saya tidak masalah Karena itu yang saya butuhkan bagaimana rakyat menerima layanan dari pemerintahnya Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh rakyat sendiri Saya sama Pak Amri bukan pemburu kekuasaan Kita hanya mau memburu posisi untuk mewujudkan harapan-harapan rakyat Saya sih berharap banjir itu Pada saat musim banjir boleh para pejabat turun semua Foto, selfie, semua Tapi harapan saya di musim kamar seperti ini Mestinya berjejer lah itu eskavator Menggali-menggali-menggali jalurnya akhir Tapi kok saya melewati ini sekarang sudah mau masuk Oktober Tidak ada eskavator yang menggali saluran air Salon wakil wali kota Makassar kita ini teman-teman Sebelumnya beliau itu Lalu bergulung didirian pemerintahannya Seorang birokrat ya di pemerintahan kota Makassar 22 tahun lebih 22 tahun bukan waktu ya Ya sedikit Yang singkat ya teman-teman Kalau kita membesarkan anak itu 22 tahun sudah besar Wow sudah sarjana Iya sudah sarjana Oke 22 tahun menjadi birokrat Kemudian beralih menjadi seorang politikus Ini bisa tidak Pak dijelaskan kenapa Akhirnya memilih untuk pensiun Dan birokrat terus memilih politik Jadi begini Saya menjadi pemerintah negeri sipil itu 22 tahun tadi Jadi 10 tahun diantaranya diberikan kesempatan oleh Wali kota menjadi kepala dinas atau kepala SKPD Selama saya menjadi kepala SKPD itu Saya membantu wali kota menjalankan visi dan misinya Kan begitu? Nah saya dimulai dari Pak Ilham Arief Syrajudin Kemudian Pak Dhani Saya kemudian merasakan betul Rakyat Mekasa Banyak harapan-harapan mereka Yang tidak bisa saya penuhi pada waktu itu Karena saya levelnya hanya kepala dinas Dimana saya tidak memiliki visi misi Kita menjalankan visi misi wali kota dan wakil wali kota yang ada Tetapi kemudian saya Saya pengen sekali Bisa mewujudkan harapan-harapan rakyat itu Maka Dengan hitungan-hitungan yang matang Saya katakan kalau usia saya sudah cukup 50 tahun Memenuhi syarat untuk pensiun dini Saya mau pensiun dini Oke Untuk kemudian saya mencoba masuk di dunia politik Lalu menawarkan diri Menjadi bakal calon wakil wali kota Makassar Waktu itu Dan saya betul-betul bisa wujudkan itu Ikut dalam kontestasi Tapi belum terpilih Saya kemudian mencoba mengepanoasi Banyak hal yang memang harusnya diperbaiki Dalam proses perjuangan itu Sehingga kami lakukan lagi Menawarkan diri ke partai Dan Alhamdulillah Tuhan membukakan jalan Untuk 2024 ini Karena adanya putusan MK Saya sama Pak Amri bisa lolos Menjadi bakal calon di Kontestasi kilu wali 2024 Dengan berpasangan Pak Amri Arsid Dan saya Rahman Bandok Yang kemudian kami beri akronim Aman Aman Amri Rahman Ya dengan tag lain Kerja yang rakyat butuhkan Kerja yang rakyat butuhkan Karena biasanya ada kerja yang tidak Tidak terlalu dibutuhkan ya Pak Oh banyak Banyak tuh Banyak Banyak Coba kita lihat evaluasi Banyak sekali program-program Yang kemudian tidak terlalu termanfaatkan oleh rakyat Karena tidak dibutuhkan Lalu kemudian dikerjaan Nah kami kemudian membuat bingkai besar Dalam visi-visi kami ini Disusun betul Berdasarkan pengalaman saya Pengalaman Pak Amri Kemudian Masukan rakyat Masukan masyarakat Dicocokkan dengan Visi-misi presiden terpilih kita Pak Prabowo dan Pak Gebran Kemudian RPJMN RPJMD Lalu kemudian kami buatlah Berupa susunan Visi-misi aman Yang telah kami storkan ke KPU Dan telah di asistensi Alhamdulillah pada saat asistensi Satu-satunya paslon yang dinyatakan Memenuhi standar-standar penyusunan Visi-misi adalah Visi-misi nyaman Alhamdulillah Itu penilaian bukan dari kami ya Dari Bapak Pedah Bekerjasama dengan KPU Oke Jadi karena memang Visi-misi nya itu Sudah dari bukan langsung Sebatas Visi-misi Tapi berdasarkan pengkajian yang jauh Di balik Tapi jangan bilang penting adalah Karena kebetulan saya ada pengalaman birokrasi Iya betul Karena ada pengalaman Jadi paham betul bagaimana Tata cara Penyusunan perencanaan Sebuah wilayah pemerintahan Saya sih Sampai pribadi Memang sampai sekarang masih setuju Bahwa orang itu Kalau beranjak dari bawah ya Paham Sudah mengalami pengalaman Pasti itu bakalan Hasilnya bakalan bagus Beda kalau misalnya Langsung dari atas Misalnya Dan saya lebih Optimisnya Karena Pak Pasangan saya Pak Amri Arsid Ini adalah seorang Profesional Telah Mengabdikan dirinya Di beberapa perusahaan Multinasional Dan itu berprestasi Karena sampai ke level Jajaran Direktur Dan Kemudian Akhirnya memilih Masuk ke dunia politik Dan Dia meniti karirnya Di PKS Dan berprestasi Karena dia kemudian Diamanakan menjadi Ketua Partai Sejahtera Seselatan Saya kira Kalau tidak berprestasi Dalam pengelolaan Partai Dia tidak akan Dikasih posisi itu Karena kan Mimpin partai Bukanlah Suatu hal yang mudah Yang gampang Dan tidak sembarang orang Ya Pak Oke Nah Ini tentunya Melalui pengkajian yang Mendalem ya Tentang misi-misinya Tapi kita balik lagi Ke Bapak ini pensiun dini kemarin Ya Ada rasa-rasa Di usia 50 tahun Kayaknya harus memulai Hal yang baru ya Oke Nah Sudah di dalam posisi Nyaman Aman kemarin Jadi PNS Akhirnya Pensiun Di usia 50 tahun Maju Pilkada Di Pilwalkot Makassar juga Kemudian gagal Ini menurut Bapak Ada rasa penyesalan Tidak Sudah di posisi aman Nyaman Tiba-tiba maju Pilkada Tapi gagal kemarin Selama sekali Saya tidak merasa gagal Saya tetap berhasil Dan capaian keberhasilannya itu Belum maksimal Karena Pilkada 2020 itu Saya memiliki angka dan data Yang Andai kata Itu dilakukan Sesuai dengan Tahapan perencanaan Yang saya Kumpulkan Diakini teman Oke Nah cuma karena posisi waktu itu Saya posisi wakil Dan kemudian kita sudah Sampaikan kepada Seluruh jajaran Tim Termasuk konsultan Tapi kemudian Tidak didengarkan Dan hasilnya Kita bukan menjadi Para suara terbanyak Oke Tapi kami Para suara terbanyak Kedua Oke Dan pengalaman-pengalaman itu Saya pakai sekarang Kemudian kami sempurnakan Dipadu dengan pengalamannya PKS Di Mekasar Dan Sulawesi Selatan Alhamdulillah insya Allah Akan kita optimal Akan kita optimis Bahwa kita bisa Meraih suara terbanyak Di 27 November Ya akan datang Oke Berarti yang kemarin Dijadikan pengalaman lagi Bagaimana menyusun Strategi yang lebih matang Insya Nah terkait juga Masalah sebelum Berpasangan dengan Pak Amri Bapak ini kan Saya baca-baca artikel Bahwa Sudah menerima Surat putusan Surat tugas Dari beberapa partai Kenapa akhirnya Ini juga Masuk dalam kategori Tidak jadi Atau batal Pak Begini Saya berharap dulu maju Itu Mau 01 Oke Sebelumnya Kemudian kita Berkomunikasi dengan Toko-toko politik Yang juga kasihne bendera Dalam proses politik itu Ternyata tidak Sederhana kan Ada kemauan kita Tapi berbeda Kemauan partai Ada kemauan partai Kita tidak nyaman Dengan itu Oke Maka Sampai dengan Ketika beberapa Partai Sudah terposisikan Semua Ada yang Kemudian karena Posisi itu Pasangan itu Memang dikendaki Hanya oleh partainya Menurut Ukuran kami Ya Kemudian Saya Tidak mau Asal maju Saya tidak mau Kalau tidak nyaman Saya dengan pasangan Saya tidak mau Karena saya akan Persembahkan Gagasan-gagasan Ide-ide Konsep-konsep Ke rakyat Mekasar Kalau hanya sekedar Maju Sudah lama Saya ada pasangan Oke Tapi saya harus Mencari Figur Yang saya Yakini Punya kapasitas Punya kapabilitas Dan punya pengalaman Yang saya Kawinkan dengan Apa yang saya miliki Kami yakin Dan saya yakin Bahwa kami bisa Mewujudkannya itu Maka barulah Sama berpasangan Dan itu ada Sama Pak Amri Oke Kemarin juga Pak Amri Disin katanya Bincang-bincangnya itu Awalnya hanya melalui Whatsapp Sampai pikirnya ada Putusan MK Akhirnya Kami ada Kurang lebih Tiga bulan Bertukar pikiran Intens itu Bahkan 2023 Beliau datang saya Diajak menjadi Caleg di PKS Untuk caleg di PKI Tapi saya katakan Saya terima kasih Memang Saya masih ada niat Ini maju di Pilwali Sehingga saya tidak Memilih jalur Legislatif Oh dari awal sih Setiap kami ketemu Dalam proses Penjaringan calon Kemarin ini Dimulai dari Kira-kira Mei Kami tidak pernah bicara Siapa 01-02 Yang kami terus diskusikan Setiap ketemu itu Apa problematika Yang dihadapi Rakyat Makassar Kemudian Apa yang telah Dijalankan oleh Pemerintah yang ada Kemudian kira-kira Apa solusi Dari problematika itu Yang ketika kita Nanti dapat kesempatan Itu harus Dipersembahkan kepada Rakyat Makassar Nah Maka pada waktu Saya baru sendiri Belum ada pasangan Saya katakan Saya mengusung Tagline Gerakan bersama Membangun Makassar Kerja yang Rakyat butuhkan Itu waktu Saya masih sendiri Gerbang Makassar Pak Amri datang Dengan tagline Makassar apa kabar Saya tanya beliau Kenapa tulis Itu di Malihonya Dia bilang Pak Rahman Saya sudah keliling Dunia Saya keliling Keliling kota-kota besar Di dunia Ada kota Yang jauh lebih muda Umurnya dari Makassar Tapi capaiannya Luar biasa Tarahlah kita Tetangga kita Terdekat Kuala Lumpur Kemerdekaannya Malaysia itu Tahun 60 sekian Kalau tidak salah 65 Kita merdeka tahun 45 Kita tua Lebih tua 19 tahun Daripada Malaysia Kenapa kita Masih begini Capaiannya Nah Itulah rupanya Yang dia ingin Gelitik kepada Rakyat Makassar Dan semua elemen Makassar apa kabar Maksudnya Kenapa Baru seperti ini kita Ketika Amsterdam Sudah semaju itu Ketika Tokyo Sudah lebih hebat Daripada kita Bahkan Misalnya Bangkok Ya Dia lebih hebat Dari kita Mengapa kita Baru begini-begini Begini saja Oke Jadi Saya bilang pak Salah satu faktornya Karena Makassar Tidak bangun Tidak dibangun Di atas lantasan Gerakan bersama Tidak melibatkan Seluruh elemen Dari hal-hal kecil Misalnya Taruhlah misalnya Kejahatan jalanan Ada jamret Ada begal Ada pereman jalanan Ini karena tidak Melibatkan semua elemen Untuk bagaimana mencari solusinya Kita tidak bersinergi Dengan NGO LSM Kemudian perusahaan Kampus Ya Akademisi Praktisi Kemudian Media Ini harus bersatu padu TNI Polri Harus kita betul-betul Bahu-membahu Mencari solusi Dan melibatkannya Pada peran-peran yang Bersinergi Nah gitu Oke Jadi itulah yang menjadi Akhirnya ini cocok Klub Tidak Membahas dulu Siapa yang harus 0105 Tapi betul-betul Apa ini sebenarnya yang terjadi Dan apa yang harus dilakukannya Benar Jadi Visi misi kami itu Sesungguhnya sudah jadi Baru kita kasih naik bendera Walaupun Visi misi itu Masing-masing dikerja Pak Amri Kerja-kerja visi misinya Di timnya Saya kerja Saya kerja visi misi itu Bulan 3-4 Saya kasih naik bendera Tanggal 5 Mei Setelah Hardikness Oke Naiklah itu Germang Makassar Kerja yang rakyat Butuhkan Pak Amri Kira-kira semingguan itu Dia duluan Naik dengan Tagline Makassar Apa kabar Oke Setelah itu ternyata ini adalah Berjodoh ya Teman-teman Tagline yang berjodoh Nah Masalah 01-02 Kan sebelumnya Bapak ini mau maju Sebelumnya ya Mau 01 Kenapa akhirnya Sekarang memutuskan Untuk Oke Kami diskusi tentang posisi 01-02 itu hari Sabtu Itu 3 hari sebelum Masa pendaftaran 3 hari sebelum pendaftaran Hari Sabtu Hari Sabtu Saya peparkan di partai Mulai dari pendaftaran Kemudian pengembalian formulir Lalu masuk pada Assessment Wawancara Itu saya peparkan Fisi misi saya Apabisa Fisi misi saya Diterima sebagai Fisi misi bersama Untuk dipersembahkan ke rakyat Nah partai menilai Bahwa Fisi misi Pak Rahman Digabung dengan Fisi misi Pak Amri Ini sudah sangat pas dan cocok Dibutuhkan oleh Makassar saat ini Sehingga dikatakan Ya Fisi misi Pak Rahman Diterima 100% Saya bilang Kalau Fisi misi saya diterima Jangankan wakil Tidak maju pun Saya tidak masalah Karena tuh yang saya butuhkan Bagaimana rakyat Menerima layanan dari pemerintahnya Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan Yang diharapkan oleh rakyat itu sendiri Jadi saya sudah tidak penting Untuk posisi 01-02 Saya sama Pak Amri Bukan pemburu kekuasaan Bukan Kita hanya memburu posisi Untuk mewujudkan harapan-harapan rakyat Dan itu harus maju gitu ya teman-teman Supaya apa yang diterapkan Karena kalau kita tidak pada posisi itu Tanda tangan kita tidak berlaku Suara-suara kita tidak ada yang dengar Maka kita katakan Kita maju berkontestasi Sekarang kuncinya adalah Kembali ke tangan-tangan rakyat Makassar Di antara empat paslon ini Mari silahkan dikulit Di sini sih Nyo baik-baik Saya berharap Bukan itu iming-iming jangka pendek Yang kita mau persembahkan Tapi justru menurut saya Itu perencanaan jangka panjang lah Yang harus menjawab tantangan masa depan Jadi harus jadi pemilih cerlas juga teman-teman Ya kami harapannya begitu Saya sama Pak Amri sangat berharap Rakyat betul-betul Baca Cari tahu bagaimana visi-misi dari keempat paslon Cari tahu sebenarnya apa sih yang kita butuhkan Dan bukan jangka pendek Ingat gitu teman-teman ya Oke Nah kita beralih ke Makassar Kalau Bapak melihat di Makassar itu Apa sih yang paling dibutuhkan? Kita lihat dulu apa problematika Kita tiap tahun baca Di media Lihat di televisi Lihat di Youtube Lihat di TikTok Problematika kota kita Ada banjir Masih salam langganan Saya sih berharap banjir itu Pada saat musim banjir Boleh para pejabat turun semua Foto, selfie, semua Tapi harapan saya Di musim kamar seperti ini Mestinya berjejer lah itu Eskavator menggali-menggali-menggali Jalurnya air Tapi kok saya melihat ini Sekarang sudah mau masuk Oktober Tidak ada eskavator yang menggali saluran air Bagus sudah Mengangkat sedimen Tapi itu Solusi jangka pendek Seventar datang musim hujan Dan diantarkan pasir turun Lagi kembali Tidak tutup lagi Volume air Dengan struktur konstruksi Drainase kita ini Memang tidak seimbang Jadi harus ada rekonstruksi Saluran-saluran air di Makassar Untuk daerah-daerah tertentu Misalnya daerah tak mau-mau Daerah Kodam 3 Kodam 3 itu belum ada Dibikin selokan besar di situ Belum Saya dari sana Jadi itu daerah langganan banjir ya? Daerah langganan banjir Kita coba bukalah data Setiap tahun Kodam 3 tinggal Tapi tidak pernah dibuat selokan besar Kemudian blok 10 Kecamatan Manggala Blok D8 Blok 10 Itu paling parah banjir di situ Tapi tidak pernah dibuat Sungai di belakang Harusnya kan? Nah Ini apa artinya? Saat tahun 2017 Ada sawah Yang padinya sudah menguning 600 hektare Di Kecamatan Manggala Di Kelurahan Tamang Apa Sampai ke romang tangannya Lalu Datang musim hujan Banjir Sudah nyaris Tenggalan itu padi Saya dengan seluruh Kelompok tani yang ada di sana Dengan tokoh-tokohnya Seperti Aji Pole Kemudian Semua Kelompok-kelompok tani Saya ajak pergi Menelusuri saluran air Kami temukan di sungai Sambe Ada jembatan gantung Menggunakan tali seleng Dengan bambu Jadi titiannya Tetapi menjulur ke bawah Sisa dari tali seleng itu Itulah kemudian Menahan akar-akar yang lewat Batang pisang Batang bambu Yang terbawa arus air Kemudian dia Tumpukan sampah Memanjang sampai lebih 100 meter Menahan laju Aliran air Saya bilang Ini harus dikerok Saya pinjam Eskapatornya Dinas Lingkungan Hidup Kami biayai sendiri Bahan bakarnya Tiga hari Tiga malam Kami terok Angkat sampahnya Dan Alhamdulillah Genangan air Di seluruh Hamparan sawah itu Surut Dan selamatlah Padinya rakyat Di Manggala itu 600 hektare lebih Nyaris Nyaris habis Nah ini Nah ini apa artinya Coba bayangkan Berapa nilai ekonomi Dari 600 hektare sawah Yang mestinya Sudah tenggelam Kalau tidak dicari solusinya Lalu kemudian Didapat solusinya Tapi itu baru Solusi jangka pendek Yang saya lakukan Karena baru Sebatas karis Nah yang saya harapkan itu Sungai itu Dilebarkan Dikasih dalam Supaya Kita tidak lagi Datang selfie-selfie Karena tergenang air Itu rakyat disitu Pada setiap musim Hujan Di bulan Januari Februari Biasa sampai Maret Kan begitu Oke Januari Februari Maret itu Jaman-jamannya Orang turun Selfie-selfie ya Oke Nah kalau Dari Selain itu Apa lagi nih Pak Yang hal yang Kira-kira itu Masyarakat Makasar butuh Yang kedua Misalnya kemacetan 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 ini kan Solusi macet Persih Ahli Transportasi Biasanya empat Ya pertama Minta dia benahi Jalanan Lebarkan Meluskan Kemudian yang kedua Bagaimana Traffic light Diatur Selimkan rupa Yang ketiga Minta supaya Pengadaran masyarakat Semakin meningkat Akan bagaimana Tertib lalu lintas Dan yang terakhir Minta supaya Ada transportasi Masa Ini Masih gagal Di Makasar Kalau Kenapa Kita sampai hari ini Tidak ada Transportasi Masal yang nyaman Ya kan Nah Apa problem lain Yang kemudian Terkadang kemacetan Para pengambil Kebijakan ini Lupa Melihat dari Sisi demografi Kalau saya Membagi Wilayah Makasar Ini dalam Dua wilayah Geografis Ada sebelah Timur Ada sebelah Barat Jadi kalau Tertarani Sebagai median Pembagi Sekarang ini Di atas 65% Penduduk Makasar Ada di sebelah Timurnya Makasar Meliputi Kecamatan Panakukang Kecamatan Manggala Kecamatan Taman Andrea Sebagian Rapocini Sebagian Kecamatan Talo Tapi pusat-pusat Layanan Pemerintah Dan pusat Kegiatan Ekonomi Itu ada Di barat Termasuk Lembaga-lembaga Pendidikan SD, SMP Dan SMA Yang dianggap Unggul Itu ada Di barat Maka Harus Pergerakan Penduduk Di pagi hari Itu dari Timur Menuju Barat Macetlah Itu Jalur-jalur Kebarat Sore nanti Dimulai Jam 4 Sore Itu sudah Mulai Bergerak Penduduk Dari Barat Pulang Ke rumah Masing-masing Ada Sampai Bahkan Kemoncoloi Ini Belum Pernah Kita Lihat Ada Kebijakan Kebijakan Untuk Mengurai Ini Dari Sebaran Penduduk Contoh Misalnya Harusnya Sudah Ada Pasar Dibangun Di Biringkan Ayah Yang Setara Misalnya Pasar Terong Supaya Rakyat Disana Berdaya Dari Sisi Ekonomi Dia Tidak Harus Jauh-jauh Ke kota Mencari Nafkah Kemudian Pengusaha-pengusaha Kita Yang Sekarang Ada Di Pasar Terong Dia Buka Cabang Ke sana Jadi Lebih Meluas Kita Punya Begitu Juga Misalnya Di Tamalandrea Harusnya Harusnya Satu Pusat Kegiatan Ekonomi Yang Skala Pasar Sentral Ya Tentu Di Pasal Sati Negara Di Manggala Dan Wilayah Selatan Khususnya Keluarga Keluarga Kita Rakyat Di Barombong Itu Tidak Ada Pusat Kegiatan Ekonomi Disitu Ini Kita Anggap Biasa Saja Tidak Disadari Tapi Karena Saya Ini Orang Birokrat Yang Setiap Hari Bergelut Saya Memimpin Dinas Itu Lima SKPD Pernas Pimpin Semua Yang Bersentuhan Dengan Masyarakat Akar Rumput Pernah Kepala BKKBN Meskipun Tidak Lama Tidak Dependin Kepala Ketahanan Pangan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Dan Pertanian Lalu Kepala Dinas Pendidikan Terakhir Saya Merangkap Kepala Dinas Pendidikan Dan Kepala Dinas Pertanian Perikanan Nah Artinya Makassar Dan Geografisnya Kemudian Melihat Fasilitas-fasilitas Yang dihadirkan oleh Baik oleh Pemerintah Wapun Swasta Ada Ketidak Merataan Ada Ketidak Adilan Secara Sebaran Dari Fasilitas Itu Termasuk Fasilitas Layanan Pendidikan Dan layanan Kesehatan Ini Tidak Tersebar Merata Dalam Seluruh Wiraya Maka Saya Katakan Ini Yang Perlu Kita Persembahkan Karena Ini Rakyat Butuh Coba Kalau Kita Tanya Orang Di Biring Kanaya Pasti Dia Akan Jawab Kami Butuh Pasar Yang Ada Pasar Di Sana Tapi Pasar Yang Berdiri Di Atas Jalanan Di Gorsudia Ini Kan Saling Menghalangi Antara Kebutuhan Rakyat Yang Satu Dengan Kepentingan Rakyat Yang Lainya Pejalan Pengguna Jalan Butuh Kenyamanan Tapi Rakyat Rakyat Kita Yang Terhimpit Ekonomi Terpaksa Mendirikan Lapang Lapang Di Jalan Itu Demi Mencari Sesuap Nasi Dua Duanya Harus Kita Anggap Dia Butuh Persoalannya Kenapa Pemerintah Tidak Hadir Untuk Membuatkan Fasilitas Yang Legal Supaya Semua Terakomodir Pengguna Jalannya Bisa Menggunakan Jalan Dengan Nyaman Aman Dan Tertib Maka Aman Itu Bukan Sekedar Akronin Tapi Memang Kita Mewujudkan Dalam Semua Sendih-sendih Kehidupan Rakyat Makasya Oke Sangat-sangat Detail ya Teman-teman Apa yang Sebenarnya Dan itu Terjadi Kita Tanpa Kita Sadari Itu Betul-betul Andai kata Itu Jalanan Lancar Teman-teman Juga Punya Lapak Yang Tepat Yang Bagus Yang Nyaman Pasti Tanpa Kita Sadari Juga Karena Biasanya Kalau yang Bagus-bagus Jarang Orang Sadar Pak Nah Yang Kalau aman Itu Mengusung Di sektor Pendidikan Kami Mengusung Tema Layanan Pendidikan Berkeadilan Apa Maksudnya Sekarang Kalau kita SD Unggulan Itu Orang Mencari SD BTN Pemdah Kemudian SD Ikit SD Sudirman Kemudian Ada Beberapa Mengisidi SD Unggulan Mengisidi Yang Lain-lain Itu Dianggap Bukan Sekolah Unggulan Nah Ada Sekolah Kita Di Biringkan Yang Siswanya Bahkan Lebih Dari 400 Ini Kan Tidak Diperhatikan Oleh Negara Kita Oleh Pemimpin Kita Harusnya Kita Buat Layanan Pendidikan Berkeadilan Dari Segi Sarana Dan Prasarana Sama Sarananya SMP 6 Dengan SMP 24 Di Biringkan Naya Harus Sama SMP 5 Dengan SMP 30 Di BTP Harus Sama Fasilitasnya SMP 12 Yang Ada Di Kompleks Unghas Tamalandre Dengan SMP 19 Yang Ada Di Manggala Supaya Rakyat Rakyat Ini Tidak Selalu Berpikir Saya Mau Masuk Ke Kota Karena Di Sana Fasilitasnya Saya Dapatkan Orang Kemudian Menitipkan Anaknya Di Kakaknya Orang Di Dekat SMP Negeri Unggulan Saya Pernah Marah Di Dinas Waktu Saya Dekat Pendidikan Kenapa Ada Orang Bisa Lulus Pada Alamat Yang Sangat Berdekatan Dalam Jumlah Yang Banyak Ternyata Pada Saat Dia Sudah Kelas 4 SD Ada Yang Titipkan Anaknya Di Kakaknya Orang Ini Kan Problem Semua Nah Kalau Kualitas Dan Fasilitas Sarana Dan Prasarana Dan Tenaga Pendidiknya Sama Di Semua Wilayah Ngapain Melakukan Kecurangan Kecurangan Seperti Itu Kalau Karola Di SD SD Yang Ada Disitu Sama Fasilitas Sama Layanannya Sama Gurunya Kualitas Gurunya Dengan Yang Ada Di SD Unggulan Di Kota Ngapain Mau Orang Minasau Pak Harus Cari Ke Sudirman Misalnya Atau Cari Ke Unggulan Mengisidi Atau Ke Ikip Gitu Kan Kalau Misalnya SMP 13 Kita Yang Ada Di Perunas Itu Di Dekat Kantor Linas Pendidikan Yang Lama Sama Dengan Fasilitas Dan Kualitas Guru-gurunya Dengan SMP 6 Untuk Apa Ada Orang Penunas Mau Ke Jalan Amayani Ini Antara Lain Memicu Kemacetan Orang Mengejar Kualitas Maka Biar Jauh Dia Akan Pergi Sama Dengan Level SMA Meskipun Ini SMA Kewenangan Provinsi Mengapa Harus SMA 1 Jadi Rebutan Bersama SMA 17 Ya Karena Memang Kualitas Layanannya Disitu Lebih Hebat Dari Yang Lain Dari Segi Sarananya Fasilitas Guru-gurunya Maka Ada Orang Tinggal Di Bluro Kengotot Mau Anaknya Masuk SMA 1 SMA 17 Ada Orang Tinggal Di Manggala Tetap Anaknya Mau Bawa SMA 17 Karena Dia Mau Anaknya Berkualitas Sekarang Salah Siapa Bukan Salah Rakyat Tapi Kekiliruan Pemimpin Tidak Fokus Ke Situ Berarti PR Besar Untuk Pemimpin Belum Kalau Saya Bicara Soal Layanan Kesehatan Berkeadilan Tahu Tidak Mbak Nita Kita Sekarang Pas kes kita Fasilitas Kesehatan Kita Pus kes Mas Baru 47 Seko Tama Kesa Penduduk Kita Sudah Tembus 1,5 Juta Ya Nggak Rumah Sakit Daerah Baru Satu Satu Satunya Rumah Sakit Daerah Dimiliki Pemkot Adalah Rumah Sakit Dayak Sekarang Di Siang Hari Penduduk Makassar Bukan Cuma 1,5 Juta Bisa Tembus 1,7 Bahkan Kira-kira Bisa Sampai 1,8 Kenapa Saudara-saudara Kita Dari Goa Takalar Kemudian Maros Banyak Masuk Ke Makassar Pada Siang Hari Mencari Nafkah Ada Pekerja Harian Ada Pekerja Mingguan Dan Seterusnya Ada Ada yang Karyawan Ada Yang Pegawai Ketika Dia Ada Di Makassar Kena Penyakit Kena Musibah Kita Tidak Bola Nolak Harus Dilayani Di Paskes Kita Ini Tidak Cukup Dengan Fasilitas Kesehatan Yang Ada Sekarang 47 Harus Ditambah Itulah Sebabnya Mengapa Ada Beberapa Wilayah Yang Kemudian Rumahnya Jauh Dari Puskes Mas Maka Ketika Dia Sakit Keluarganya Jauh Bawa Dia Berobat Di Apalagi Rumah Sakit Ini Juga Memicu Kemacetan Karena Dia Lama Menggunakan Bahu Jalan Maka Kedepan Kita Mau Meningkatkan Kualitas Layang Kesehatan Salah Satu Di Antaranya Kita Tambah Fasilitas Kesehatan Kita Kita Tambah Tenaga Medis Kita Kita Tambah Tenaga Pramedis Kita Tapi Jangan Lupa Tingkat Kesejahterannya Harus Diperhatikan Salah Satu Yang Kurang Di Makassar Makassar Satu Satunya Kota Besar Di Sektor Pendidikan Yang Belum Mengalokasikan APBD Dalam Bentuk Dana Bos Daerah Untuk Menunjang Layanan Pendidikan Jadi Tumpuan Harapan Anggaran Di Pendidikan Itu Betul-betul Hanya Bersumber Dari Dana Bos Pusat Dana Biaya Operasional Sekolah Yang Dikirim Oleh Pemerintah Pusat Kemakassar PAD Yang Dipungut Oleh Pemerintah Kota Dalam Bentuk Pajak Dari Gusi Bagi Hasil Dan Seterusnya Tidak Ada Dialokasikan Kependidikan Akibatnya Apa Ruang Gerak Guru Kepala Sekolah Untuk Berkreasi Di Sekolah Menata Lingkungan Sekolah Meningkatkan Mutual Layanan Pendidikan Sangat Terbatas Ini Semua Yang Mau Pas Loh Aman Coba Sekarang Kalau Tidak Salah Anggaran Pendidikan Kita Untuk SD 800 Ribu Sorry Perkepala Pertahun TK 800 Ribu Perkepala Pertahun Waktu Saya Kadis Dulu 2019 Itu 600 Ribu BOP Untuk TK Kalau 600 Ribu Bagi 12 Bulan Itu Berapa Mbak 50 Ribu Perbulan 50 Ribu Bagi 25 Hari Itu Sama Dengan 1.700 Perhari Kurang Lebih Biaya Sekolah Itu Anak TK Sekarang Pertanyaannya Guru Hebat Mana Bisa Meningkatkan Mutulayanan Pendidikan Dengan Biaya 1.700 Perhari Padahal Di TK Ketika Anak-anaknya Orang Yang Dititipkan Di situ Kensing Harus Belikan Sabun Belikan Popo Dan Seterusnya Di SMP Dengan Biaya 1.000.000 Rupiah Perkepala Pertahun Kalau Kita Bagi 12 Bulan Itu Apa Ya Dia Satuan Satuannya Perbulan Itu Cobalah Bagi Kalau 12 Bagi 100.000 Lebih Dibagi 25 hari Itu 2.000 Lebih Perhari Perkepala Itulah Yang mau Dipakai Beli Whiteboard Bayar Listrik Bayar Wifi Kemudian Bayar Air Menggaji Guru Honor Yang Belum Terdaftar Di Pemko Itu Dari Dana Bos Dipakainya Kemudian Memperbaiki Sekolah Ketika Kerusakannya Itu Skala Kecil Dari Situ Diambil Mana Bisa Kepala Sekolah Hebat Mana Bisa Menata Sekolah Biayanya 2.000 Lebih Perkepala Perhari Tidak Akan Mungkin Bisa Menghasilkan Kualitas SD Makanya Korelasinya Adalah Indeks Pembangunan Manusia Kita Di Makassar Ini Kalah Dari Kabupaten Yang Justru Sekarang Kalau Tidak Salah Lu Timur Yang Ranking Satu Nomor Dua Masa Kita Dikalah Sama Daerah Yang Sungguh Sangat Jauh Pelosok Begitu Kita Ini Ibu Kota Provinsi Ini Yang Memanggil Saya Sama Pak Amri Harus Bergandeng Tangan Menawarkan Diri Ke Rakyat Mekresa Oke Bisa Dikatakan Ini Lumayan Gawat Ya Pak Ya Maaf Kalau Saya Sekarang Berapa Angka Kemiskinan Kita Ya Kurang Lebih 9 Ada Yang 9 Angkanya Boleh Berlebatkan Tetapi Problem Utamanya Memang Kita Tidak Menggunakan Peluang Peluang Yang Ada Secara Maksimal Untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Ya Contoh Misalnya Anak Anak Kita Anak Millenial Kita Yang Angkanya Ada Mengetahkan Sekarang Generasi Z Kita Di Atas 60 Persen Tetapi Kemudian Di Sekolah Sekolah Yang Menuntut Ilmu Itu Di SD SMP Dan SMA Bahkan Mulai Dari TK Berbagai Keterampilan Diajarkan Disitu Termasuk Muatan Lokal Diajarilah Mereka Menyanyi Menari Memainkan Alat-alat Musik Baik Itu Alat Musik Tradisional Bugis Mandar Makassar Turaja Maupun Alat Musik Modern Bahkan Sudah Ada Yang Mengkolaborasikan Berbagai Jenis-jenis Tarian Tari Barongsai Dipadu Dengan Tarian Bugis Makassar Itu Sangat Apik Sekali Tetapi Problemnya Ketika Dia sudah Lancar Di sekolah Keluar Keluar Dari Pagar Sekolah Tidak Ada Sanggar Seni Tempatnya Pentas Jadi Akhirnya Terkubur Dalam-dalam Ini Yang Sudah Susah Paya Dibangkitkan Di sekolahnya Tidak Ada Kita Punya Tempat Pagelaran Nah Apa Yang terjadi Bakat Energi Positif Dari Anak-anak Ini Akhirnya Disalurkan Ke Wilayah-wilayah Negatif Jadilah Dia Menjadi Pembalap Jalanan Ya Macam-macam Nah Ini Yang Harus Kita Fasilitasi Supaya Terarah Dari Energi Positif Anak-anak Kita Generasi Milenial Kita Saya Mendambakan Seperti Di Pantai Losari Itu Hari Sabtu Dengan Hari Ahad Itu Karibuan Orang Disitu Mencari Hiburan Mencari Kesehatan Olahraga Jogging Tapi Tidak Ada Pentas Seni Oke Itu Yang Kurang Bukan Kurang Memang Tidak Ada Sehingga Anak-anak Kita Ini Mestinya Dapat Rejeki Disitu Coba Kalau Ada Fasilitasnya Ada Sanggar Seni Dia Bisa Ada Pendapatan Ya Kalau Saya Bandingkan Dengan Tetangga Kita Di Bali Jogja Mereka Itu Menjadikan Kekayaan Seni Dan Budayanya Sebagai Sumber Mata Pencaharian Dan Sebagai Lapangan Pekerjaan Tapi Karena Pemerintahnya Memang Memfasilitasi Coba Kalau Ingat Mbak Nita Kan Pasti Pernah Kebali Setiap Pergi Kita Ke Satu Objek Wisata Disitu Ada Pagelaran Seni Dan Budaya Dan Pada Saat Kita Masuk Tiketnya Sudah Include Dengan Tentu Honor Ini Para Pelaku Seni Dan Budaya Yang Ada Di Dalam Kan Mereka Hidup Karena Di rumah Ada Istri Dan Anak Anak Ada Suami Dan Anak Anak Dan Kita Tidak Bisa Selalu Gratis Seperti Yang Kita Lakukan Di Kota Kita Ini Pada Saat 17 Agustus Memang Ada Tampil Anak Anak Kita Menari Kadang Kadang Pada Saat Hari Kebudayaan Mereka Tampil Pada Saat Hari Jadi Kota Hari Jadi Provinsi Mereka Tampil Tapi Tidak Berbayar Nah Sekarang Persoalannya Masa Anak Anak Ini Yang Dilatih Di Sekolah Diajar Oleh Guru Gurunya Hanya Bisa Tampil Empat Kali Setahun Itu Hobi Namanya Bukan Profesi Kita Mau Menjadikan Apa Yang Dididik Diajarkan Oleh Guru Guru Di Sekolah Itu Bisa Menjadi Profesi Untuk Anak Anak Yang Memang Bakatnya Begitu Juga Fasilitas Olahraga Kita Hampir Seluruh Fasilitas Olahraga Yang Digandrungi Anak Milenia Sekarang Seperti Putsal Kemudian Bulu Tangkis Dan Berbagai Olahraga Yang Lain Itu Semua Akhirnya Masuk Keserana Olahraga Berbayar Karena Bukan Disiapkan Oleh Pemerintah Kota Lapangan Sepak Bola Kita Juga Tidak Ada Yang Representatif Nah Padahal Siapa Yang Menyaksikan Bahwa Kecintaan Penduduk Makassar Terhadap Bola Itu Makanya Kita Dikenal Dengan Mania Bola Ada Sporter PSM Yang Begitu Militanya Tapi PSM Sendiri Tidak Punya Lapangan Bola Gitu Kan Nah Ini Semualah Yang Mestinya Kita Kerja Karena Rakyat Butuh Kita Tidak Punya Stadion Nah Maka Hal-hal Ini Yang Menjadi Fokus Saya Dengan Pak Amri Oke Jadi Pokoknya Benar-benar Yang Rakyat Butuh Ya Pak Karena Kalau Misalnya Punya Bakat Tidak Ada Tempat Untuk Menyalurkan Untuk 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 Yang Mau Dihadirkan Dari Paslon Aman Tentunya Bahwa Masyarakat Itu Berhak Untuk Hak-hak Yang Memang Mereka Harus Dapatkan Sebagai Warga Negara Masyarakat Makanya Salah Satu Program Kami Adalah Kita Akan Memberikan Intervensi Berupa Modal Akumulasinya 10 Juta Per Kaka Bagi Keluarga Keluarga Yang Tidak Mampu Tetapi Tidak Dikasih Begitu Saja Pertama Edukasi Harus Ditingkatkan SDN Berdasarkan Usaha Apa yang Dia Mengelola Dilatih Memang Sampai Dia Lancat Dan Itu Saya Sudah Lakukan Waktu Saya Kepala Dinas Perikanan Saya Banyak Melatih Kelompok Kelompok Di Pinggiran Itu Menjadi Pembudi Daya Ikan Air Tawar Memelihara Lele Memelihara Nila Dan Bahkan Memelihara Ikan Hies Ada Contoh Di Balang Baru Dulu Itu Long Story Kita Jenek Berang Yang Ditutup Itu Hanya Betul Tempak Penampungan Air Kayak Kolam Begitu Tidak Bermanfaat Bagi Masyarakat Lokal Saya Datang Sebagai Kepala Dinas Saya Latih Rakyat Yang Ada Disitu Bagaimana Cara Memelihara Ikan Dengan Memelihara Air Yang Ada Itu Banyak Lalu Kami Bantu Dengan Kerambah Jaring Tapi Dilatih Dulu Setelah Itu Kemudian Dibantu Dengan Kerambah Jaring Kemudian Pakannya Lalu Bibit Tapi Itu Satu Kali Kami Bantu Lalu Dititipi Edukasi Bahwa Ini Kita Bantu Satu Kali Untuk Berikutnya Hasil Penjualan Dari Inilah Kamu Belikan Bibit Benih Dan Selanjutnya Melanjutkan Sekarang Ada Di sana Memanya Dan Rasang Dulu Ngontrak Di bawah Kolong-kolong Rumahnya Orang Tukang Beca Saya Ajar Dia Sekarang Alhamdulillah Sudah punya Rumah Kos Rumah Rumah Boleh Diklarifikasi Nanti Katanya Sudah punya Empang Juga Ditekala Hasil Dari Edukasi Budidaya Karena Waktu itu Kita Ajarin Dia Pelihara Nilai Saya Bila Coba Ini Setelah Itu Berhasil Kita Mau Lagi Yang Lebih Tinggi Nilai Ekonominya Saya Bila Coba Pelihara Ikan Hias Kita Pelihara Ikan Hias Di Sana Ikan Koi Bersama Dengan Ikan Nila Umur Yang Sama Ikan Nilanya Dijual 30.000 Per Kilogram Untuk Size 5-6 Ekor Ikan Hias 50.000 Per Ekor Pada Uri Saya Sama Ini Kan Luar Biasa Perbedaan Nilai Ekonomi Nah Lalu Ada Yang Lele Orang Bilang Makasini Banyak Orang Yang Risih Makan Lele Saya Bilang Coba Begini Ibu Ibu Istri Daripada Pembudidaya Kita Lati Bikin Abon Ikan Lele Dipanggilkan Mentornya Pelatihnya Yang Pintar Pemkot Dinas Yang Fasilitasi Setelah Dia Pintar Lele Yang Ukuran Sudah Sangat Besar Itu Dibikin Abon Lele Laku Habis Laris Oke Dan Sampai Sekarang Itu Bisa Diklarifikasi Bahwa Itu Masih Berjalan Ada Namanya Denjarek Disitu Istrinya Kalau Tidak Kita Ajari Bikin Bakso Naget Ada Juga Di Tanjung Merdeka Namanya Pak Ruslan Istrinya Namanya Ibu Ratna Kita Latih Ini Dan Bukan Cuma Disitu Saya Bikin Di Untia Saya Bikin Di Lantai Bung Di Lantai Bung Itu Mengelola Kepiting Bakau Saya Bikin Dulu Mangrog Kita Lestarikan Kemudian Kita Buat Wisata Mangrog Ada Tracking Di Warna Warni Titian Mungkin Sudah Pernah Kesalah Lalu Kita Bikin Kelompok Pelestarian Awalnya Dulu Itu Orang Disana Habis Itu Mangrog Ditebang Bikin Kayu Bakar Saya Datang Kita Edukasi Ini Penting Untuk Kita Pertama Penting Ini Paru Paru Kota Kalau Kita Mau Tambah Ruang Terbuka Hijau Dalam Kota Berat Mahal Lahan Nah Ini Pesisir Kan Tanda Negara Kita Tanami Mangrog Sebanyak Mungkin Akhirnya Sekarang Sudah Bagus Tutup Mangrog Disitu Kami Bangun Titian Yang Disebut Dengan Tracking Tracking Itu Sudah Kira-kira Kalau Dijumlah Itu Sudah Lebih Satu Kilo Radius Karena Pertama Saya Bangun 190 Meter Kemudian Kita Tambahkan Lagi Kurang Lebih Satu Ia Mendekati Satu Kilo Tapi Bercabang Cabang Baru Dibuat Spot Foto Dari Miniatur Capit Kepiting Bantuan Bank Indonesia Disitu Nah Cita-cita Saya Mau Bikin Tiga Spot Foto Disitu Satu Miniatur Kepiting Satu Miniatur Udang Satu Miniatur Ikan Tapi Baru Satu Yang Terwujud Oke Pokoknya Semuanya Intinya yang Bersentuhan langsung Dengan masyarakat Yang rakyat Butuhkan Dan sekarang Akhirnya Kepiting Bako Kita Disitu Sudah Bagus Sudah Mulai Banyak Kembali Yang Dulu Sudah Susah Cari Kepiting Lalu Saya Bikin Kelompok Pengelahan Disana Kelompok Pengelahan Inilah Yang Kemudian Membeli Kepiting Yang Ditangkap Nilai Yang Lokal Kemudian Diolah Dipisah Dagingnya Dari Ekspor Nah Ini Pentingnya Memberikan Edukasi Pelatihan Dibandingkan Langsung Dikasih Uang Tanpa Pelatihan Itu Kayaknya Yang Yang Banyak Dilakukan Oleh Pemerintah Kita Teman Teman Di Dinas Memanggil Orang Ada Pertemuan Satu Hari Tidak Ada Follow Up Pulang Nanti Dikasih Transport 94.000 Kurang Lebih Besok Sudah Di Toilet Maaf Kenapa Kalau Ini Biar Uang Berapa Habis Kita Tidak Mau Begitu Kita Mau Pemberdayaan Ini Nanti Misalnya Ada Ibu Single Feren Misalnya Tidak Punya Pekerjaan Ini Kasian Ada Anaknya Kita Mau Mereka Berdaya Kita Mau Mereka Produktif Maka Kita Kumpulkan Apa Bakatnya Kalau Dia Bila Saya Sebetulnya Pengen Jadi Tukan Jahit Tapi Tidak Ada Modalku Kita Rampilanku Juga Masih Kurang Oke Kita Kita Kumpulin Semekasa Berapa Orang Adakah 100 Adakah 50 Kita Kumpul Baru Kita Edukasi Kita Latih Dengan Baik Mulai Dari Mengukur Menggunting Bordir Jahit Sampai Dia Mahir Lancar Setelah Dia Mahir Lancar Kita Kasih Sertifikat Tanda Bukti Bahwa Dia Memenuhi Kualifikasi Setelah Itu Dia Boleh Pulang Tapi Kasih Dia Mesin Jahit Kasih Dinamo Kasih Mesin Bordir Kasih Benang Kasih Jarun Tiba Di Rumah Dia Bisa Tulis Menerima Jahitan Berarti Kalau Kita Punya Pemimpin Teman-temannya Kalau Pas Aman Yang Memimpin Itu Kayaknya Usia-usia Yang Tidak Produktif Lagi Bisa Kembali Produktif Ya Orang Tidak Punya Pekerjaan Terutama Ibu-ibu Rumah Tangga Kami Mau Ibu-ibu Rumah Tangga Itu Kami Fokus Ada Ini Sasarannya Ibu Rumah Tangga Ibu Rumah Tangga Jadi Tulang Punggu Di Situ Kenapa Karena Begini Tingkat Kesejahteraan Keluarga Itu Juga Harus Ditopang Oleh Ibu Ibu Rumah Tangga Termasuk Karakter Dari Anak-anak Cucu Kita Kata-kata Pertama Yang Didengar Anak Itu Adalah Kata-kata Ibunya Tapi Ketika Ibunya Selalu Dalam Suasana Susah Karena Ekonominya Melara Tidak Tidak Berdaya Suaminya Tidak Banyak Pendapatannya Ini Berpengaruh Pada Pola Asunya Pada Anak Termasuk Pola Sublegisi Kepada Anak Maka Saya bilang Sama Pak Amri Kita Bikin Program Pemberdayaan Ketahanan Keluarga Bagaimana Caranya Ibu Ibu Yang Tidak Punya Pekerjaan Tapi Mau Bekerja Inilah Tadi Yang Kami Mau Alokasikan Anggaran Yang 10 Juta Perkakah Kita Latih Semua Sehingga Dia bisa Tinggal Di rumahnya Menjaga Anaknya Tapi Tidak Nganggur Dia bisa Berproduksi Sesuai Dengan Bakatnya Sesuai Dengan Bakatnya Lalu Ada Pendampingan Kita Angkat Itu Anak-anak Laskar Pelangi Yang sekarang Namanya Laskar Pelangi Harusnya Didistribusi Ini Untuk Menjadi Pendamping Pendamping Program Pemerintah Jangan Ditumpuk Di Dinas Yang Terjadi Sekarang Menumpuk Di Dinas Nah Sehingga Tidak Jelas Dia pun Bingung Apa Saya Mau Kerja Nah Harusnya Ini Didistribusi Kita Punya Kanal-kanal Yang Selalu Penuh Dengan Sampah Dan Sebagainya Laskar Pelangi Menurut Saya Itulah Didistribusi Jadi Tidak Mesti Digali Secara Periodik Ketika Sudah Mampet Lagi Memang Harusnya Ada Yang Merawat Dari Hari Ke Hari Nah Itulah Menurut Saya Konsep Kami Kita Distribusi Itu Kenaga-kenaga Itu Menjaga Mungkin Ada Yang Bisa Jaga 500 Meter Berikutnya Lain Lagi Inilah Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Menurut Kami Pas Jadi Semua Itu Diberdayakan Tidak Asal Program Yang Akhirnya Orang-orang Menumpuk Tapi Kalau Melalui Pasalan Aman Itu Pasti Semua Bakal Diberdayakan Nah Kemudian Kalau Bisa Kita Integrasikan Misalnya Dia Tadi Disuruh Rawat Drenase Tapi Diminta Juga Menjaga Tanaman Kita Mau Kota Ini Jadi Asri Banyak Tanaman Tanaman Hias Di pinggir Jalan Tetapi Kalau Tidak Ada yang Rawat Dan Jaga Itu Dia Akan Mati Dengan Sendirinya Karena Kita Daerah Datara Rendah Dimana Suhu Kita Agak Tinggi Kan Daerah Panas Begitu Tetapi Kalau Tadi Laskar Laskar Ini Kita Distribusi Menjaga Wilayah Dan Menurut Saya Kalau Honorer Itu Kan Tidak Terkait Dengan Usia Kita Ambil Rakyat Lokal Disitu Taruh Leni Alauddin Kan Rakyat Lokal Disini Diambil Untuk Menjaga Tanaman Hias Yang Ada Di Sekitar Sini Mengenai Pengadministrasian Nanti Tetap Mungkin Di Bawah Lingkungan Hidup Tapi Dia Tugasnya Disini Tidak Usah Pergi Kantor Kau Jaga Tanaman Setiap Hari Tapi Orang Sini Jangan Ambil Orang Daya Tugas Disini Jadi Sudah Membuat Kota Asri Mengurai Kemacetan Karena Tidak Jalan Lagi Kesana Terkait Dengan Masalah Pekerjaan Ini Karena Ini Sangat Berhubungan Juga Sekarang Kayaknya Kalau Saya Lihat Dari Orang Teman Teman Saya Teman Teman Dekat Saya Kita Yang Gen Z Ini Anak Anak Muda Itu Kayaknya Agak Susah Mendapatkan Pekerjaan Ini Solusinya Yang Bapak Tawarkan Seperti apa Karena Fokus Kita Mindset Kita Dari Dulu Itu Juga Dari Orang Orang Tua Kita Sekolah Supaya Bisa Tungguh Jadi Pegawai Jadi Di PNS Dan Pegawai Yang Dimaksud Itu Adalah Pegawai Negeri Sipil Ini Yang Harus Kita Mulai Kikis Pelan Pelan Tidak Bisa Prontal Tapi Harus Kita Arahkan Secara Pelahan Pelahan Bahwa Yang Dimaksud Bekerja Itu Bukan Cuma PNS Saya Malah Berani Meninggalkan PNS Saya Justru Ketika Masih Ada Jatah Saya Sepuluh Tahun Dan Pada Posisi Kepala Dinas Karena Saya Memiliki Harapan Lebih Besar Di Luar Mengelola Usaha Yang Profitnya Tentu Saya Yakin Lebih Tinggi Daripada Gaji Saya Sebagai Kepala Dinas Jadi Saya Berani Tinggalkan Kan Oleh Karena Itu Sekarang Ini Bagaimana Bakat Bakat Anak Millenial Ini Bisa Dijadikan Industri Membuka Lapangan Pekerjaan Tetapi Disalurkan Dan Dipasilitasi Oleh Pemerintah Coba Kalau Kita Lihat Berapa Banyak Orang Kaya Mendadak Di Dunia Ini Hanya Karena Kemampuannya Membuat Aplikasi Ya Enggak Nah Digitalisasi Sistem Sekarang Hampir Di Semua Sendik Kehidupan Tapi Ini Tidak Dimanfaatkan Oleh Generasi Set Kita Karena Tidak Ada Fasilitasi Dari Negara Dari Pemerintah Nah Digitalisasi Pemkot Pemkot Pernah Melouncing Namanya Makassar Kota Metaverse Kan Itu Sesungguhnya Naik kelas Dari Kota Digital Digitalisasi Bukan Tujuan Menurut Kami Pak Sama Pak Amri Tapi Dia Menjadi Sarana Pendukung Tujuan Contoh Kita Mau Jadikan Tujuan Kita Kembali Seperti Dulu Kota Yang Puturistik Yang Landasannya Berdasarkan Karakter Kultur Bugis Makassar Mandarto Raja Yang Adat Istiadatnya Dijunjung Tinggi Ini Kita Fasilitasi Kemudahan Kemudahannya Diakses Melalui Digitalisasi Jadi Digitalisasi Bukan Tujuan Dia Hanya Pendukung Kelancaran Tujuan Contoh Di pendidikan Seharusnya Kalau Kita Mau Majukan Pendidikan Makassar Tujuan Utamanya Bagaimana Daya Tangkap Peserta Didik Terhadap Mata Pelajaran Yang Disajikan Itu Meningkat Dan Pemahamannya Meningkat Sehingga Kualitas SDM Kita Meningkat Indeks Pembangunan Manusia Kita Meningkat Bagaimana Caranya Supaya Ini Buat Itu Sekolah Semua Sistem Digital Ruang Kepala Sekolah Seperti Ini Harusnya Ada Misalnya Kalau Ada 6 Kelas 1 SD Maaf 6 Ruang Kelas Maka 6 Layar Di Perhatian Menari Di Kelas 4 Ini Dia Lagi Diskusi Dan Seterusnya Ini Kepala Sekolah Kepala Sekolah Ini Terkoneksi Secara Digital Ke Kepala Dinas Jadi Di Dinas Itu Ada War Room Yang Bisa Dia Pantau Seluruh Sekolah Yang Ada Di Mekasa Kemudian Seluruh Dinas Ada War Room Yang Bisa Dipantau Kepala Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sekarang Dinas Karena Tidak Terkoneksi Oke Nah Ini Juga Yang Mau Diubah Atau Ditambah Nanti Ada Sistem Seperti Itu Ya Harus Sudah Wajib Oke Nah Boleh Tidak Pak Garansi Kami Dalam 5 Tahun Kepemimpinannya Program Program Yang Sudah Bapak Tadi Jabarkan Kira Kira Dalam 5 Tahun Itu Seberapa Persen Itu Bisa Berjalan Untuk Meyakinkan Masyarakat Makasar Bawa Ternyata Visi Misinya Keren Kira Kira Keren Berapa Lama Ini Seorang Kepala Calon Kepala Daerah Bupati Wali Kota Gubernur Presiden Semua Punya Visi Misi Kalau Terpilih Itu Kontrak Dan Kalau Dia Terpilih Disitulah Kemudian Disusun Namanya RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ini Kemudian Diberik Down Namanya Rencana Strategis Rencana Strategis Yang Diberik Down Namanya Program Itu Program Sudah Tersebar Kesemua Dina Kemudian Dibawanya Namanya Kegiatan Itulah Kegiatan Penggalian Saluran Air Kegiatan Pembangunan Sekolah Kegiatan Pembangunan Puskesmas Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kegiatan Dan Berbagai Jadi Kegiatan Itu Ribuan Yang Payungnya Di atas Adalah Pisi Misi Turun Ke RPJMD Turun Ke Renstra Turun Ke Program Turun Ke Kegiatan Insya Allah Itu Apa Yang kami setor Ke KPU Itu adalah Janji Dan Komitmen Sekaligus Utang Yang harus kami Wujudkan Kalau kami terpilih Bersinergi Bersinergi Dengan DPR Kan DPR Itu Wakil Rakyat Pasti Karena Pisi Misi Yang kami Susun Ini Berdasarkan Kebutuhan Rakyat Masa DPR Mau Halangi Pasti Dia Dukung Kalau Perlu Malah Dia Tambahkan Saya Kira Gitu Oke Ini Program Sangat Menarik Teman Teman Kalau Kita Kuliti Lebih Dalam Pastinya Kita Lebih Tercengang Lagi Saya Bahkan Bisa Speechless Mendengar Semua Program Program Yang Baru Yang Sampai Kita Sadar Kita Butuhkan Teman Temannya Baru Sebahagian Kecil Yang Bisa Kulas Karena Dibatasi Oleh Waktu Yang Penting Dalam Yang Penting Tili Aman Yang Penting Tili Aman Dan Salah Makassar Aman Kita Amankan Pendidikan Kita Amankan Banjir Kita Amankan Kemacetan Kita Amankan Lapangan Pekerjaan Kita Amankan Ibu Ibu Kasih Yang Tidak Punya Lapangan Pekerjaan Kita Amankan Semuanya Kita Amankan Seni Dan Budaya Terakhir Pak Warah Harapannya Untuk Warga Makassar Baik Kepada Seluruh Warga Kota Makassar Yang Saya Banggakan Saya Rindukan Kesempatan Tanggal 27 November Adalah Momentum Yang Sangat Tepat Untuk Kita Memilih Pemimpin Yang Akan Mengawal Kita Lima Tahun Berikutnya Jangan Kisah Pilih Karena Lima Tahun Bukan Lima Hari Bukan Lima Bulan Tapi Lima Tahun Maka Betul Betul Lihat Pisi Misinya Lihat Pisi Misinya Dalam Durasi Lima Tahun Jangan Karena Janji Janji Jangka Pendek Kita Kemudian Hilap Lalu Memilih Kemudian Kita Saling Menyesali Dalam Jangka Panjang Terima Kasih Mari Kita Amankan Makassar Pilih 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 Pilih